Kita cek dulu, bos ada pesan masuk, sudah, bos ada pesan masuk, sudah masuk ya sahabatku ya Ubah nada dering pesan WA dengan suara Google, jadi untuk sahabatku akan saya kasih tau tipsnya ya Supaya itu nada dering pesan kita ataupun nada dering telepon kita itu bisa dirubah dengan suara Google Dengan yang sesuai kita inginkan ya, dengan suara seperti apa ya Jadi akan saya kasih tau tipsnya sahabatku sangat mudah sekali ya Jadi langkah yang pertama yang perlu sahabatku lakukan Yaitu sahabatku bisa buka saja di Google Chrome ya, kita klik saja Setelah seperti ini sahabatku tinggal diketikan saja yang namanya disini ya Botika, itu saja sahabatku ya Kita klikkan saja namanya botika, seperti ini ya sahabatku ya Jadi setelah seperti ini sahabatku cukup di oke saja Setelah sahabatku menemukan seperti ini Sahabatku tinggal klikkan saja yang paling atas, kita klik Kita scroll ke bawah Nah disini sahabatku yang ada tulisannya mohon kepada para penumpang, itu sahabat klik saja ya Kita tekan seperti ini dan kita hapus semua Nah jadi suara Google ini kita ketikkan Kita mau suaranya seperti apa Apa yang kita ketikkan akan menjadi suara Google Dan nanti akan kita buat menjadi nada dering di WA ya Atau nada pesan di WA kita ya Jadi kita ketikkan ya Misalkan seperti ini, akan saya kasih contoh Misalkan Ada Boss ya Boss ada Pesan masuk Contoh seperti ini ya sahabat Nah setelah ini kita tes dulu Kita play ya Ada tulisannya play, kita play Kita dengarkan suaranya ya Boss ada pesan masuk Nah sudah ya, jelas ya Setelah seperti ini Sahabatku tinggal beli saja yang namanya Yang ini ya Vmlet kita klik saja Kita beli yang dua ya Yang ini Nah setelah ini kita tes lagi suaranya Biar jerih ini sahabat maksudnya Boss ada pesan masuk Nah Terus setelah seperti ini sahabatku Tentang saja saya bukan robot Setelah seperti ini Klik saja untuk yang sebelah play ya Kita unduh Boss ada pesan masuk Nah kita Tekan titik tiga itu Dan kita klik download Setelah itu kita keluar Dan kita buka WA kita Kita pilih titik tiga Kita pilih setelan Kita pilih notifikasi Kita pilih Nada notifikasi Dan pastinya akan Belum muncul di sini sahabat ya Jadi kita perlu Menyettingnya Di penyimpanan kita ya Kita keluar lagi Kita masuk di file saya Sahabat ya Di hp sahabat pastinya ada ya Yang namanya file saya Dicari saja nanti ya Kita klikkan saja Nah ini sahabat sudah masuk ya Ini kita tekan saja sahabat Atau sahabatku kalau tidak ada di atas Sahabatku bisa mencarinya Di penyimpanan internal ya Biasanya di tulisan download ya Ataupun di kartu SD ya Bisa cari saja yang tulisannya Download Nah ini sahabat Biasanya ada tersimpan di situ ya Untuk lebih cepatnya Saya akan Pilih yang atas ya Yang ini ya Sudah langsung Kita tekan Di sini kita ubah nama dulu sahabat Supaya nanti tidak bingung ya Tinggal kita klikkan saja Seperti ini Sudah ya Kita klik untuk lainnya Ubah nama Kita ubah nama dulu sahabat Supaya nanti tidak bingung ya Kita klikkan seperti ini Setelah seperti ini kita klik ubah nama Setelah seperti ini kita tekan saja Kalau sahabat nanti sudah menemukan Kita klik saja salin Setelah seperti ini Sahabatku keluar Sahabatku tinggal buka folder di penyimpanan Sahabatku klikkan saja titik 3 itu Terus sahabatku membuat folder Ketik saja ringtones ya Ringtones Setelah seperti ini sahabatku klik saja membuat Terus kita cari ringtones Yang baru saja kita buat Kita scroll ya Ringstone Yang baru saja kita buat ya sahabatku ya Ringstone yang sebelum mana sahabat ya Kita coba lagi ya sahabat Ini sepertinya belum menyimpan ini Kita klik saja ringtones Nah folder sudah digunakan kita cari sahabat ya Nah ini sahabat kita klik Setelah seperti ini kita klik lagi titik 3 Kita membuat folder lagi Kita hapus kita pilih yang namanya media Kita klik saja media Kita klik membuat dan yang kita salin tadi Kita salin disini di bawah ada tulisannya itu ya Kita salin disini Nah setelah ini kita buka di setelan WA Kita buka Kita buka Kita keluar dulu Supaya merefresh Kita buka lagi Kita klik titik 3 Kita klik setelan Kita klik notifikasi Dan kita cari untuk nada pesan ya Untuk nada Dering juga bisa ya Karena tadi saya membuat untuk nada pesan masuk WA ya Kita klik saja Terus kita cari yang namanya suara google Apakah masuk Ya ini sahabat ada ya Suara google sudah masuk di nada notifikasi WA sahabat ya Atau di HPSH sudah masuk ya Kita tes dulu Kita cek Kita cek dulu Bos ada pesan masuk Sudah Bos ada pesan masuk Nah sudah masuk ya sahabatku ya Kita keluar Dan nada dering pesan notifikasi WA Sudah Diganti menjadi suara google Jadi dosa sahabatku Sangat mudah bukan Untuk mengetahui Atau mengubah nada dering di WA sahabat Semoga informasi membantu Cukup sekian Dan terima kasih